Kita bisa buat apa saja, input di A keluarnya di 1, 2, 3, 4, input di B keluarnya di 5, 6, 7, 8, atau input A ini keluarnya di 1, input B di 2, input C di 3, input D di 4, dan ininya kita tidak pakai, terserah, atau kita pakai for delay. Selamat pagi, siang, sore, malam, seterah di sana Unipo Unini jam berapa, kita TNI, seperti yang sudah diketului, belum ganti nama, sekarang ini ada di Portino. Audio, di muka pak kita sekarang, di muka saya sekarang, ada satu produk dari Hooper, LMS, DSP4800A, 4800 itu berarti inputnya 4, outputnya 8. Kita langsung buka, langsung. Unboxing saja, langsung ya. Oke, pandangan pertama ini ada kabel LAN, dan kabel USB, USB dan LAN. Nanti berikut, kita lihat apa fungsinya ini. Oke, CD, fungsinya ini bukan CD video, tapi CD driver. Seperti yang saya katakan tadi, inputnya 4, outputnya 8. Oh, mantap ini, sudah ada fan, konekturnya gold-plated yang nutrik. Oke, bagian belakang, hiks, ini LAN, USB pasti di depan. Nah, ini ada yang bilang USB port untuk printer, memang sampai sekarang sih printer banyak. Oke, seperti ini, 32-bit DSP Digital Audio Processor. Oke, mantap juga ini, body, tampilannya dikit. Oke, LMS digunakan apabila kita memiliki satu sistem speaker, bukan full range. Itu yang paling penting. Beberapa speaker for range, bukan berarti tidak bisa menggunakan ini. Menggunakan ini, boleh-boleh saja. Kita akan menggunakan beberapa fitur, seperti kompresor, poliser, ada di dalam. Ada juga fitur limiter. Nah, itu bisa digunakan. Tapi untuk crossover, mungkin lebih diperlukan. Fitur crossovernya lebih diperlukan untuk sistem yang sudah 2-way, 3-way, bahkan ada 4-way, terserah mau ya. Anyway lah, terserah kalian. Fungsi-fungsi lain juga, karena inputnya ada 4, inputnya ada 8, ini matrix. Kita bisa buat apa saja. Input di A, keluarnya di 1, 2, 3, 4. Input di B, keluarnya di 5, 6, 7, 8. Atau input A ini, keluarnya di 1. Input B, di 2. Input C, di 3. Input D, di 4. Dan ininya kita tidak pakai, terserah. Atau kita pakai full delay. ABLR, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah high, mid, low. Dan CD itu ada delay. Mungkin delay-nya di kiri ke kanan untuk ruangan yang panjang. Ataupun kita akan menemukan satu venue yang lumayan panjang. Kita akan bisa menghasilkan alat ini dengan fitur delay-nya. Oke. System loading. Oke. System loading. Berarti dia punya satu yang namanya program. Pasti ada. Analog IS input selector. Digital audio. Analog IS input selector. Oke. Bukar. Sip. Nah, ini. Tekan tahan. Kita akan masuk ke menu input. Nah, ini sekali tekan. Mute. Mute. Unmute. Oke. Saat kita tekan tahan. Itu akan masuk ke display-nya. Itu juga dengan bagian output. Output 1. Output 8. Input. Oke. Sip. Semua parameternya sudah ada. Kita coba lihat dulu di satu parameternya. Oh. Name. Oke. Jadi misalnya ini. A. Kita taruh di left. L. Enternya mana? Enter. Oke. R. B. Kita bikin dia jadi R. Oh. Ini huruf besar. Huruf kecil. Huruf besar. Huruf kecil. Oke. Lumayan gampang pakai. Hormon. Ini penamaan. Karena kebanyakan. Kalau di satu merek. Yang kuliah saya adalah. Huruf A. A kecil semua. Besar semua. Sip. Jadi. Sekarang. Kita swadah. L. R. Tinggal kita melihat di dalam ada apa semua. Ini parameter apa lagi. Oke. Masih nama. Ini parameter dalamnya. Oke. Exit. Exit. Oke. Default. Oke. Oh. Ini untuk selanjutnya. Default. Program-program yang. Kita orang mau simpan di dalam. Jadi untuk supaya gampang. Kita orang mau panggil. Kam. Kita orang mau simpan di sini. Default-nya apa. Jadi untuk pindah sistem lebih gampang. Back next. Oke. Ini delay. Lumayan. Kita orang cerita dulu. Berapa meter DP delay ini. Oke. Oke. Sampai berapa meter dia. Oke. Wih. Lumayan. 50 meter untuk di venue itu. Sudah lumayan. Untuk gedung panjang 50 meter. Kayaknya belum ada di sini. Tapi untuk venue 50 meter itu. Rata-rata 50 meter. Konser besar. Itu biasanya hanya di 30 meter. Evo. 50 meter lumayan. Kita orang lihat sampai berapa. 100 meter. Gila. Wih. 134. Ini for delay ini. Atau for apa ini. 346. Meter. Mantap. Oke. Delay. Delay oke lah. Delay. Sip. Next. Polarity. Invert. Invert. Normal. Oke. Nah. Ini dia. PXG. Ada parameter. Parametric equalizer. Jadi kita orang beli. Pilih frekuensi mana yang kita orang mau kasih naik. Ini kan dia ke up-down mana sih. Oh. Ini langsung ini. Bandwidth nya bisa di setel. Frekuensi. Jadi kita orang bisa pilih frekuensi. Frekuensi mana yang kita orang mau adjust. Kita orang mau kasih naik atau kasih turun. Ada bandwidth nya juga. Berapa octave yang akan kita orang mau kasih naik atau kasih turun. Ini. Jadi kalau frekuensi 12 hertz. Ini DP banyaknya tetangga frekuensi itu yang mau ikut. Mau naik atau turun. Kita orang setel di sini. Seberapa lebar. Apakah seberapa lebar. Kalau ini lebih banyak. Untuk waktu terang kasih naik 12 hertz. DP tetangga di sebelah-sebelah itu juga akan mau buka ikon naik. Oke. PQ ada. 8. 8. Mantap ini ada 8. Iya banyak yang boleh mau koreksi ini dia kok. Nice gate. Mantap. Nice gate. Ada. Signal yang di bawah. Sekian. Di bawah sekian DB unit. DB unit. DB unit. Iya. Misalnya his dari sistem. Ataupun kalau orang misalnya di satu tanpa lokasi yang DP listrik. Tidak terlalu bagus. Dan ada rattler di situ. Bisa fungsikan ini untuk menghilangkan. Kalau memang setelah lalu mengusik ruangan. HPF. Oke. Cressover. Cressover. Sama. Ada LR. Apa-apa semua disini. Ada filter. Bezel. Betul. Wah lengkap. Tiga-tiga ada. Oktap. 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 Apa ini. Enter. Oh ini. Oh iya. 12 sampai 48. Jadi oke lah. Untuk harga segini. Ini bisa jadi pilihan. Untuk harga 6 jutaan. Untuk input 4. Oktap 8. Bisa jadi pilihan untuk sistem kita. Jadi kita rasa ini ported lah. Fiturnya banyak di dalam. Tampilannya ini sanggar. Ini DT. Apa lah. Lihat. Pake kaca. Agak-agak vintage kan. Tampilannya elegan lah. Elegan temen-temen. Tebal. Oh pantas. Ada fan ternyata. Pantas gak tau panas. Ada fan. Yang menarik. Ini nutric. Biasanya untuk kelas-kelas begini. Menggunakan nutric. Dengan gold plate tuh. Ini untuk output. Ya. Gold plate juga. Bikin dalam. Mantap lah. Oke lah. Worth it dengan harga 6 jutaan. Untuk 4 input. Dan 8 output. Untuk ruangan. Sangat saya rekomendasikan. Untuk ruangan yang ada yang memiliki delay. Penempatan speaker yang. Batratrat. Kurang lalu bilang. Oke. Sekian dulu. Review saya. Dengan. Digital. Low speaker remanesion system. Dari Hooper. DSP488. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Yang sudah melihat. Nah ini. Barang ini saya rekomendasikan. Untuk harga sekian. Bisa digunakan untuk. Berbagai aplikasi. Di lapangan. Walaupun indoor. Walaupun indoor. Oke. Terima kasih.